Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dan proses penampungan seren Nah, inilah beberapa penyelesaian dengan inseminasi buatan dan penampungan seren Inseminasi buatan atau biasa disebut dengan IB adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutogenetik ternak Sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya Inseminasi buatan ini sangat kontras dengan keberhasilan transfer embryo di dalam perbaikan mutogenetik Perbaikan mutogenetik menggunakan IB pada sapi pera dapat digunakan sebagai progenic test untuk menghasilkan pejantan unggul yang dapat dimanfaatkan menghasilkan spermatozoa salah satunya berdasarkan pada seleksi ukuran testisnya Kelebihan dari IB Yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan Kedua, bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan sedara atau imbrending yang bisa menurunkan kualitas sapi Yang keempat, sperma sapi unggul bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi yang baik Kelima, meskipun sperma sudah beku, peternak bisa menggunakan kembali untuk beberapa tahun ke depan Keenam, bisa menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar Tujuh, bisa menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin Itulah beberapa kelebihan dari inseminasi buatan Kemudian, kekurangan dari inseminasi buatan Yang pertama, tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa birahi betina salah atau waktu inseminasi tidak tepat Yang kedua, akan terjadi distopia atau kesulitan kelahiran jika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikkan ke betina kecil Ketiga, akan menurunkan kualitas sperma jika menggunakan semen beku dalam jangka waktu yang lama Yang keempat, bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak diamati sifat gennya dengan baik Ada pun alat dan bahan dalam proses inseminasi buatan Yang pertama, inseminasi gan Digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina atau vagina dan servis Yang kedua, gunting satrau Gunting diperlukan untuk mengambil ujung satrau setelah satrau dimasukkan ke dalam inseminasi gan Sebelum menggunting, harus dipastikan bahwa gunting ini steril Yang ketiga, pinsek Digunakan untuk mengambil satrau dari kanister atau termos Yang keempat, kontainer atau termos satrau Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya digunakan untuk wadah nitrogen cair Satrau yang diambil dari kontainer dengan pinsek segera dimasukkan ke dalam termos Untuk dapat dibawa ke tempat sati betina Lobang kecil yang dibuat pada tutup termos dimasukkan untuk penguapan nitrogen Tanpa adanya lobang ini, tutup termos dapat terhembus dan terlempar keluar atau termos dapat meledak Kontainer dengan kanister atau wadah satrau harus tetap dijaga Berisi nitrogen cair, volume nitrogen dalam kontainer harus selalu diperhatikan dengan jalan mencelupkan batang pengukur Yang terbuat dari kayu ke dalam nitrogen cair Volume N2 cair di dalam kontainer tidak boleh kurang 3 inci atau 10 cm Dari dasar kontainer, apabila terjadi sesuatu keadaan di mana N2 cair di dalam kontainer tinggal setinggi 3 inci atau ukuran 10 cm Maka penambahan N2 cair harus segera dilakukan dalam waktu 12 jam Nitrogen cair cadangan untuk menambah volume harus selalu tersedia Jika kontainer tiap hari dibuka 1 kali untuk mengambil satrau, maka biasanya penambahan nitrogen cair dilakukan 3 minggu sekali Yang kelima, plastic head Dilakukan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi satrau sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak melukai Yang keenam, plastic glover atau sarung tangan plastik Digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat reksal Yang ketujuh, air hangat dan ember kecil Digunakan untuk tawin semen beku Yang kedelapan, tisu Digunakan untuk membersihkan satrau dan membersihkan vulva yang kotor Yang kesembilan, sabun Digunakan sebagai pelicim plastik glover pada saat akan masuk reksal Nah, ada pun proses penampungan semen Yang mana penampungan semen bertujuan untuk memperoleh semen yang menjumlahnya atau volumenya banyak dan berkualitas baik Untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan Dalam proses penampungan semen, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah seleksi ternak Setelah itu dilakukan Yang pertama, persiapan alat dan bahan Yang dibutuhkan untuk penampungan semen itu Yang pertama adalah vagina buatan atau artificial vagina Selanjutnya, yang dibutuhkan termometer untuk mengukur suhu air Dan untuk meratakan pelumas yang akan dimasukkan ke dalam artificial vagina Yang sudah kita susun Selanjutnya, air panas dengan suhu tertentu Fungsinya untuk menyesuaikan kondisi vagina yang sebenarnya Kemudian yang terakhir ada spoid Dan yang kedua, yaitu proses penampungan Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengamati tingkah laku ternak tersebut Ada beberapa macam tingkah laku yaitu Monting, clicking, dan jawedropping Semen adalah bahan yang sangat sensitif terutama oleh pengaruh suhu Karena itu penanganannya harus hati-hati Nah, untuk alat mini straw yang berukuran 0,25 ml minimal 1-2 detik di udara Sedangkan medium straw yang berukuran 0,5 ml 3-4 detik Pengaruh sinar, debu, sabun, air, dan darah secara langsung Serta penanganan yang kurang baik Dapat mematikan spermatozoa seperti apabila dijemur lalu dibekukan kembali Oleh karena itu, semen dikemas dalam straw yang sedikit volume dan luas permukannya Nah, yang ketiga, uji kualitas Setelah penampung semen penjantan dilakukan uji kualitas Yang pertama dalam uji makroskopis Itu dilihat volumenya Yang kedua adalah warna Normalnya semen segar berwarna putih kekuningan Biasanya warna pada semen segar berkaitan dengan konsentrasi sperma yang ada di semen segar Uji makroskopis selanjutnya adalah konsistensi Konsistensi semen segar yang kita tampungi termasuk cair Tetapi normalnya semen yang segar itu memiliki konsistensi yang kental Berikutnya adalah bau atau aroma Aroma semen segar yang ditampung ini khas Aroma ini disebut spermi Langkah selanjutnya uji keasaman atau pH pada semen Pemeriksaan semen bertujuan untuk menentukan apakah semen tersebut layak diproduksi menjadi semen beku atau tidak Pemeriksaan semen dibedakan menjadi dua yaitu pemeriksaan secara makroskopis dan pemeriksaan secara mikroskopis Dan yang keempat yaitu pelaksanaan inseminasi buatan Pada waktu di inseminasi buatan, renak harus dalam keadaan birahi Karena pada saat itu liang leher rahim atau cervix pada posisi yang terbuka Kemungkinan terjadinya konsepsi atau kebuntingan Bila di inseminasi pada periode-periode tertentu dari birahi telah dihitung oleh para ahli Perkiraannya adalah Nah itulah penjelasan dari inseminasi buatan dan proses penampungan semen Sekian dari kami, Wassalamualaikum Wr. Wb